Hati-hati Pak, jabatan itu amanah dari Allah, yang dipercayakan kepada Anda melalui orang lain Kalau udah bicara jabatan suka takut-takut Pak, tapi wajib saya sampaikan Jangan sampai Anda bersumpah, itu saja Karena kebiasaan kita yang namanya manusia itu ketika ingin mencapai hasrat dan tujuannya Blah-blah-blah-blah-blah, kemudian jatuh kepada sumpah Enggak perlu sumpah Sampian, karena nanti Sampian diangkat, waktu diangkat jabatan Sampian diambil sumpah Tanya Pak Heriandi, tanya Bang Polisi Pejabat-pejabat waktu mau menjabat disumpah Pak, atas nama apa? Bismillahirrahmanirrahim, yang dipegang Quran, di atas kepalanya Quran Berarti berjanji kepada Allah, akan melaksanakan kebaik, akan melaksanakan dua kewajiban Serta tanggung jawab, sesuai dengan hukum Allah Maka Rasulullah Muhammad SAW mengingatkan Ketika seseorang menjadi pemimpin, kata Nabi Dan dia sungguh-sungguh memimpin dengan baik, maka Allah pasti menolongnya Tetapi jika seorang pemimpin tidak memimpin dengan baik Allah tidak akan pernah menolongnya Selagi niat dan tujuan anda Mengabdi kepada agama, mengabdi kepada umat, mengabdi kepada rakyat Allah akan menolong anda Enggak susah sebenarnya